Halo teman-teman, topik pembahasan soal kali ini adalah sifat kolligatif larutan yaitu kenaikan titik didi larutan. Nah, pada soal diketahui bahwa molalitas atau dilambangkan dengan M kecil dari suatu larutan adalah 0,75 molal. Kemudian KB air atau konstanta kenaikan titik didi molal pelarutnya adalah 0,52 derajat celcius per molal. Nah, selanjutnya ada ARN adalah 14, ARK adalah 39, dan ARU adalah 16. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kenaikan titik didi dari larutan atau dilambangkan dengan delta TB. Nah, sehingga bisa mulai kita proses dengan langkah pertama adalah menghitung faktor Vanhoef atau I-nya. Nah, yang mana kita tahu bahwasannya, larutan KNO3 yang disajikan pada soal merupakan larutan elektrolit kuat atau I sama dengan N. Nah, sehingga kalau kita tuliskan reaksi ionisasi dari KNO3 adalah K positif ditambah NO3 negatif. Sehingga jumlah I atau N adalah sama dengan 2. Hal ini dikarenakan dalam KNO3 jumlah ionnya ada 2. Nah, selanjutnya adalah mengetahui kenaikan titik didi larutan atau delta TB-nya. Nah, rumpus yang digunakan untuk menghitung kenaikan titik didi adalah delta TB sama dengan M kali KB kali I, di mana delta TB menyatakan kenaikan titik didi larutan. Kemudian M kecil menyatakan molalitas, KB menyatakan kenaikan titik didi molalut larutnya, dan I menyatakan faktor Vanhoef-nya. Nah, sehingga delta TB sama dengan 0,75 dikali 0,52 dikali 2. Sehingga hasil dari delta TB adalah 0,78 derajat Celcius. Nah, dari perhitungan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan titik didi larutan KNO3 adalah 0,78 derajat Celcius. Nah, jawaban ini ditunjukkan pada pilihan ganda B. Nah, sekian penjelasannya dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami ini dengan lebih baik. Nah, jangan menyerah untuk belajar dan cari solusi. Terima kasih telah menonton!